Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami Pondok Garden yang beralaman di Yogyakarta nomor telepon 085643535261 pada kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya membuat bagian pil kecil ini bagian pil sekecil ini berbunga ya ini ini asli ya real bukan tancap ini ada akarnya bukan ditancap pas bunga tapi ini proses setek yang terus berbunga bagaimana caranya simak videonya jadi untuk membuat bagian pil yang kecil-kecil seperti ini bisa berbunga langkah pertamanya cari cari tunas atau bukenwil yang sudah bekas bunga seperti ini contohnya ini sudah pernah bunga ya ini sudah pernah bunga ini ini rantingnya potong disini kasih pendek aja atau bisa ranting yang lebih besar ya ranting yang lebih besar sebesar ini ya sebesar pensil ini bisa juga ranting yang kecil pun juga bisa tapi kalau yang kecil lebih lebih susah daripada yang ranting besar ya ini jenisnya ekor musang pink kalau ini red brisa ya ini warnanya pink karena masih keluar dalam sungkup ini juga ada nih yang masih disungkup ini sudah muncul calon bunga juga masih disungkup saja muncul calon bunga apalagi nanti kalau sudah kena panas untuk caranya ini ditancapkan di tanah ya tanah yang tanahnya itu lembab jangan terlalu basah jangan terlalu kering tanahnya yang lembab lembab-lembab biasa tanah biasa misalnya pakai tanah kali atau tanah endapan yang dikali bisa tanpa pupuk lembab cukup lembab seperti ini ya lalu bisa kasih perangsang akar perangsang akarnya bisa bawang putih bisa lidah buaya bisa bawang merah atau bisa perangsang akar buatan ya ini ditancap disini tancap mudah sekali tancap terus ditancap kalau ini hanya contoh jadi nggak pakai perangsang ya nggak pakai perangsang seperti ini lalu disungkup lalu disungkup dalam penyungkupan bebas mau di tempat yang luas mau seperti ini terus di kerodong plastik atau memakai bekas galon seperti ini ini saya memakai bekas galon seperti ini setelah kondisi seperti ini ya tanah lembab ya nggak terlalu padat nggak terlalu poros juga ya intinya sedeng lalu taruh di dalam seperti ini dalam satu galon ini bisa muat 10 ya 10 10 polybag seperti ini masukkan disini lalu disungkup lalu disungkup terus ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari pagi ini contoh-contohnya yang sudah berhasil ini muncul tunas-tunas baru ini juga setelah nanti kondisinya yang seperti ini muncul tunas-tunas baru yang sekiranya sudah agak panjang itu bisa dibuka sungkupnya untuk bukanya pelan-pelan kalau masih layu misalkan sekarang dibuka besoknya layu bisa ditutup lagi seperti itu nah nanti kalau dari batang yang tua kemungkinan akan menghasilkan yang langsung berbunga seperti ini jadi cukup mudah sekali tinggal kita melakukannya kalau kita hobi nah kondisi seperti ini tinggal diganti di pot yang lebih besar terus ditaruh tempat panas ini nanti tentunya akan terus bermunculan bunga-bunga yang lebih lebat dan ranting-ranting yang lebih banyak karena ini bakal rantingnya ya atau bahkan rantingnya sudah banyak kemarin pas proses stack ini ranting sengaja gak saya potong supaya langsung banyak ini ada akar ini sampai disini berbagi pengalaman untuk kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi pecinta bagian film semuanya kurang lebihnya mohon maaf kami ahli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh batu selamat menikmati